Hai guys, selamat datang di channel Fregolicious ID Demi gue Vera, dan gue Henry Kita dari tim Fregolicious ID So Hen, hari ini kita dikirimkan parfum Wah dari mana nih? Dari Kolombia Wow, jauh banget ya Jauh banget ya Gila menuranggup ya kita review ya Kita dikirimkan parfum ini dari The Lab 1 The Lab 1 Ini adalah varian Sheslawi Thank you ya The Lab For this parfum Kemudian juga ada beberapa varian lainnya Sheslawi Ini Lotto Coupon Kemudian ada Fresh Fetiver Lotto Coupon Lotto Coupon Lotto Coupon Ini packagingnya luar biasa banget Bagus banget Oke ini boxnya The Lab Kita coba unboxing Lotto Coupon Lotto Coupon Lotto Coupon Lotto Coupon Nah ini dia Terus Tadinya ada Banyak foam Banyak foam Boxnya eksklusif banget ya Kayu-kayu di Apa ini Laser maybe Sekarang kita lihat dalamnya Bukanya Wow Wow Ini magnet Ini ada Another laser Logonya The Lab Columbia Sekarang Wow Wow Ini eksklusif banget sih Ini atasnya 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 Ini depannya logonya mungkin Apa ya Copper maybe Copper Selavi Selavi Establish 2011 Bawahnya Oke That's it Unboxing Untuk The Lab Selavi Oke Gimana kalau kita coba kajian So yang bakalan kita review itu adalah Seselavi Iya Oke Silahkan Nah First impression nya gimana nih? Kalau buat failami Ehm First impression nya tuh First print nya itu Fresh Oke Tapi sejujurnya gue bukan penggemar oat Sama sekali bukan penggemar oat Ya Ehm Sejauh ini masih fresh Menurut gue ya Jadi emang Kalau di Notes nya ini Kita breakdown Notes nya itu Di top nya ada orange blossom nya Terus Di middle nya itu ada Juli Sama vanila nya Terus di Base nya itu ada Oot-Oot Jadi Kayu Oot nya Terus sama ada Cinnamon sama Apple nya Gitu Jadi pas memang Fresh nya itu bener Jadi kayak ada orange blossom nya Jadi pas semprotan pertama itu Terasa orange nya Ini setelah beberapa menit Cake nya udah mulai terasa Aroma Aroma lain Gitu ya Lebih dalem Lebih Mulai bitter Mulai terasa Tapi kita gak tau ya Setelah beberapa menit Kita bakal lihat Aroma nya ini akan menjadi seperti apa Iya betul banget Jadi Nah Disini kan banyak Notes nya nih Nah Fera tau gak itu Oot sendiri itu apa sih Iya Oot itu apa sih Karena sekarang Yang gua lihat nih Banyak parfum yang mengambil Oot sebagai Nuts di dalemnya Itu Sedikit-sedikit itu Oot Iya Nah gua mau tau Oot ini sebenarnya apa sih Han Nah jadi Kita bakal bahas Oot ini Di video berikut ini Apa yang dimaksudkan Oot Oot ini sebenarnya Di dalam bahasa Indonesia Adalah Kayu Gaharu Ya gak salah dengar Kayu Gaharu Dan Seperti yang Kalian ketahui Indonesia merupakan salah satu Negara dengan Penghasil Kayu Gaharu terbesar Di dunia Sehingga Oot Indonesia merupakan Oot yang Terbaik Salah satu yang terbaik Di samping dari Kayu-kayu Gaharu Yang berasal dari Timur Tengah Nah bagaimana Terciptanya Bau tersebut Sesungguhnya Kayu Gaharu sendiri Tidak memiliki Bau secara khusus gitu ya Tetapi Jika kita ingin Menciptakan bau Oot Kayu ini akan Di infeksi Harus di infeksi Oleh sebuah Jamur Atau mud Atau lumut ya Dari Family Aquilaria Nah sebagai bentuk Pertahanan diri Dari kayu tersebut Dia akan Mengeluarkan Sebuah Getah Sebuah getah Yang beraroma wangi Bernuasa gelap Inilah yang disebut dengan Oot Dan Oot Inilah yang Pergunakan Dalam perfumery Sehingga Perfum dengan Bau Oot Jadi sangat mahal Karena Di negara-negara Eropa Amerika Tidak terdapat Kayu-kayu tersebut Sekarang Kalian mengetahui Oot Saya Profesor Wangi Wassalam So you know guys Oot itu ternyata Adalah Kayu Gaharu Ya bener Bahasa Indonesia Kayu Gaharu Jadi banyak prosesnya Untuk sampai jadi Oot Dan salah satu yang paling bagus Oot itu adalah Dari Indonesia Wah kita harus bangga sebagai orang Indonesia Ternyata kita punya Gaharu yang Mantap Ya Oke Jadi aromanya ini Kalau menurut gue To be honest Gue Oke Cuman Agak ada 5-5 designer sih Menurut gue ya Jadi memang Aromanya masculine banget Dan ini cocok untuk Di malam hari sih Menurut gue Karena Ini reminds me Kayak Parfum Hugo Boss Botol Intense Jadi ada Apple-nya Ada Sinamonnya sedikit Tapi Memang Gak potent ya Terus Rasanya itu Ya Kayak disana Sangat-sangat safe Tapi kayaknya Not for me Karena gue kurang cocok aromanya Fresh Enak Terus pleasing juga Cuman Karena ini selera Jadi kalau gue sih Kurang suka ya Nama sih Kalau menurut gue Ini juga Gak cocok banget Kalau buat cewek ya Iya Karena ini Maskulin banget sih Kalau buat kalian yang suka Maskulin Niti Gitu kan Yang mau Show off Ini gue loh Jadi ini Cocok Karena memang Aromanya Sangat-sangat Garang lah Laki banget Gitu Jadi cocoknya juga Malam sih Karena Ada-ada Sinamonya sama Udnya Kalau lu pakai di siang hari Kalau lu mau Terasa Pede Silahkan sih Gak ada masalah Sebenernya Ini sih Not really Not my style Enggak gue banget Karena memang gue juga Bukan penggemar od Satu-satunya od Yang gue suka Itu cuman od Dari Usapin mood ya Iya Bener Cuman itu doang sih Karena mungkin itu od Lebih berbeda ya Ada kandungan rose Sedikit Ini tidak terlalu bitter Ini odnya juga agak manis sih Sebenernya Enggak yang Pahit ya Jadi Masih bisa diterima Untuk Buat kalian yang Enggak suka od Ini bukan od Yang Yang gelap Yang serem Yang Bau Enggak Ini sangat pleasing Sangat aman sekali Cuman untuk kalian yang Mau Lebih garang Laki banget Ini aroma bisa jadi pilihan Buat kalian Ya bener Kalau yang suka Parfum yang memang Beraroma od Menurut gue Ini cocok banget Dijadikan salah satu koleksi kalian Nah Nah kemudian Menurut lo Nilai dari Parfum ini sendiri Berapa? Nah Untuk gue Ini Kayak Seelage nya Sama Projection nya Itu Moderat ya Jadi kayak Cross & Counter Deket-deketan Baru bisa Terasa Kalau lo lewat Itu Sangat tipis Sih Cuman untuk Longevity nya Sangat-sangat panjang Kayak lo habis mandi Itu Masih bisa Kecil Karena ini Bukan pertama kali gue Makaat gelap ini Sebelumnya juga Sudah pernah gue nyebab Dan bener Ternyata setelah mandi Itu Aromanya masih krempel Gitu Jadi Longevity nya itu Benar-benar very long lasting Kalau dikasih nilai 1-10 Di rate Gue rate Ini di 7 out of 10 7 out of 10 7 out of 10 Is not very bad Nah Ini juga Ada beberapa Variant yang lain Lagi Ini akan kita Jadikan sebagai Giveaway Yeay So Every video We will give you Giveaway Baik banget kan Ini channel nya Ini akan diberikan kepada Satu pemenang yang beruntung Sehingga Gampang banget Kalian cukup subscribe channel kita Kemudian like video kita Nah Kemudian juga kalian follow IG kita Secara detail nya Kita akan jelasin di IG gimana caranya Dan pengumuman nya juga akan melalui via Instagram Betul banget Oke Jadi Semuanya Worth it gak sih buat Harganya Dengan Packaging nya Menurut gue ya Worth it ya Gitu Karena Packaging nya juga bagus banget Jadi overall bagus Lu liat ini packaging nya Mereka Di Engrave Ya disini Di engrave Ya ini bisa Personalize ya Jadi kalian bisa pesen Khusus Nama kalian gitu Betul Dan Semua Kayu ini real kayu Terus Sprayernya juga sama Ada Ada Lab nya Terus ini ada Emblem nya mereka Jadi Di Engrave Ada bisa personalize buat siapa Dan ini Packaging nya Kayu full Dan ada Kain satin nya Jadi kesan nya mewah banget Terus Di depan nya juga Ada Ada Ininya Jadi kalian bisa lihat Ada Brand nya Di Engrave juga Di Graffier Jadi ini Sangat-sangat mewah Packaging nya Mungkin Packaging gue bisa kasih nilai Line per Hand Line out of 10 Ini packaging nya Bagus banget Apalagi kalau dijadikan hadiah ini Oke banget Betul banget Nah ini Unik sih Unik packaging nya Full kayu dan mewah Bener bener So guys Demikian review kita mengenai The Light ini Buat kalian yang penasaran dengan aromanya Kalian bisa langsung cek ke Instagram mereka The Light One The Light One The Light One Ya bener Mungkin untuk kalian yang mau beli juga kalian bisa Langsung cek mereka atau gimana Cara pengirimannya Kalian boleh langsung tanyakan ke The Light Variasinya juga banyak banget disana Jadi kalian bisa tau Gimana mereka Membuat parfum nya Terus Tipe-tipenya apa-apa aja Yang sesuai sama kalian Notes-notes nya apa semua Di Instagram game mereka Bener banget Gitu Oke Jangan lupa buat leave comment di bawah Mengenai feedback Video kami Parfum apa yang harus kami review bagi Kedepannya Kalian boleh kasih feedback aja Kami akan jadikan pertimbangan Thank you for watching Thank you guys Have a nice day Bye Bye